Selamat siang guys, semoga anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin Teman-teman ini saya baru selesai banget bukut yang namanya adalah barrel alpha barrel tahun 2024 kloter kedua bro Ini kloter kedua dan ada sedikit hal yang mesti saya sampaikan ke teman-teman semuanya mengenai perihal panjang alpha Barrel keseluruhan total setelah kita lakukan pembubutan ya sebelumnya bakalan saya jelasin dulu bro Untuk alpha barrel tahun 2024 ini ya 2024 ini dia turun itu dua kloter bro kloter pertama dan yang kedua Kalau untuk yang kloter ke satu dia itu masih punya moncong di belakangnya ya punya moncong di belakangnya Seperti apa moncongnya teman-teman tinggal cek aja video-video saya yang lalu bro ya di bawah video-video ini Nah dia itu punya moncong, moncong belakang dan moncong depan ya Nah itu adalah untuk yang kloter pertama gitu Kebetulan untuk kloter yang kedua untuk bagian belakangnya dia tidak punya moncong ya Seperti itu jadi kita main loading ya kita loading itu alurnya kena kalau yang sekarang Kalau yang dulu itu untuk bagian tusuk mimis belakang itu sebagian tidak kena bro ya Karena dia punya moncong kemudian kita kecilin dan kalau yang dulu itu panjang keseluruhan masih bisa sekitar 71 cm Karena panjang total keseluruhan dengan moncong itu bisa 73 cm bro ya Dan kalau untuk yang kloter kedua tahun 2024 ini kloter keseluruhan beserta kroning dan pembuatan derat berdam dan loading Ini hanya menyisakan 69 cm utuh ya ini utuh 69 cm bro Ini premium plus by air parabolik bro Ini utuh 69 cm sampai depan Sampai depan sana Ini 69 cm Ini untuk yang kloter kedua Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Kok laras alpak saya jadi pendek mas Tidak seperti yang dulu Nah ya itu karena yang kloter kedua Dia dari sononya emang tidak punya moncong Jadi hanya papak seperti ini aja Dan untuk alurnya ini juga kita rimar bro ya Di sini kalau yang dulu bagian belakang itu khusus untuk loading Dan sebagian loading itu emang sudah tidak ada alurnya Gitu bro Kalau yang sekarang ini dari belakang pangkal sini Ya itu sudah ada alurnya Emang dari sononya seperti itu Jadi jangan kaget Untuk alpak barrel tahun 2024 ini panjang keseluruhan adalah 69 cm Ya sama seperti LW Polygon Cuman twist rate nya untuk alpak barrel ini cenderung lebih renggang Daripada si LW Polygon Ya itu LW Polygon Ter Maaf maksudnya panjang 60,5 Ini twist rate nya lebih renggang yang ini Ya jadi sedikit ilmu aja untuk teman-teman Bahwasannya Laras yang panjang itu belum tentu mempunyai twist rate yang renggang Ya Belum tentu bro Contohnya adalah alpabarel alur 12 Itu twist rate nya Bukan Jauh lebih rapat daripada LW Classic yang panjangnya 60,5 cm Itu padahal secara panjang alpabarel lebih panjang Namun sekali lagi Twist rate itu tidak bisa diukur dari panjang barrel nya Ya twist rate itu emang khusus dari pembuatannya bro Dari mata rifling nya Dari mata pembuatan alurnya Disitu ya Jadi jangan berbatokan kalau laras nya panjang Twist rate nya mesti panjang atau renggang Itu tidak seperti itu Ya Karena putaran tiap barrel itu punya karakter yang berbeda-beda Nah seperti itu ya Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya See you next time Thank you